Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Meningkatkan Kapasitas Hidup Kita baca satu ayat di dalam Matthew Pasal yang ke-25 Ayat yang ke-15 Saya akan bacakan Yang seorang diberikan 5 talenta Yang seorang lagi 2 Dan yang seorang lain lagi 1 Masing-masing menurut kesanggupannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam perumpamaan tentang talenta ini Kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan kita Tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan kita Masing-masing Dikatakan tadi yang seorang diberikan 5 talenta Yang seorang lagi 2 talenta Dan yang seorang lagi diberi 1 talenta Pemberian ini Pemberian ini dikatakan Menurut Kesanggupan Masing-masing Disini Tuhan bukan Memilih kasih Karena ada yang diberi 5 Ada yang diberi 2 Dan ada yang diberi 1 Sekali lagi saya katakan Tuhan Tuhan tidak Memilih kasih Atau Tuhan tidak Mencondongkan hatinya Kepada yang satu lebih Dan kepada yang lain kurang Tetapi Tuhan Memberi Menurut Kesanggupan Masing-masing Atau Dengan kata lain Sesuai Kapasitas kita Jadi Tuhan memberi Kepada kita Sesuai dengan Kapasitas kita Tuhan tidak Tidak mungkin Mempercayakan Talenta yang besar Pada Kapasitas hidup kita Yang kecil Tidak Tuhan tidak pernah Memberikan Melebihi Kapasitas kita Karena apa Kita Kita tidak akan Mampu Supaya kita Memiliki Atau Mendapatkan Yang lebih Besar Maka Kita harus Mengembangkan Kapasitas Diri kita Kita harus Memiliki Kapasitas Yang memadai Supaya kita Sanggup Diberi Tanggung jawab Yang lebih Besar Atau Diberi Kepercayaan Yang lebih Besar Dari Tuhan Dan pada Kesempatan Ini juga Saya mau Katakan Kepada Kita Semua Bukan Hanya Kapasitas Mengenai Kemampuan Kita Saja Seperti Contohnya Keahlian Ada Bakat Bakat Tertentu Tapi Juga Kapasitas Yang Berhubungan Dengan Karakter Hidup Kita Contohnya Kejujuran Kesabaran Penguasaan Diri Tidak Sombong Mampu Bekerja Sama Kapasitas Ini juga Yang harus Kita Kembangkan Dalam Diri Kita Orang Orang Percaya Ayat Di atas Tadi Yang sudah Kita Baca Itu Berbicara Mengenai Panggilan Untuk Mengembangkan Kapasitas Hidup Kita Lebih Lagi Agar Tuhan Dapat Mempercayakan Hal-hal Yang Lebih Besar Bagi Kitab Kita Lihat Satu Toko Alkitab Yaitu Esra Di dalam Esra Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Keenam Dikatakan Disana Bahwa Esra Ini Adalah Seorang Ahli Kitab Dan Mahir Dalam Taurat Musa Kitab Taurat Tetapi Meskipun Dia Ahli Dia Tidak Berhenti Disana Malah Esra Selalu Lebih Giat Lagi Dan Lebih Bersungguh Sungguh Lagi Untuk Meneliti Taurat Tuhan Lebih Dalam Lagi Dan Melakukannya Jadi Bukan Hanya Meneliti Taurat Itu Lebih Dalam Lagi Yang Memang Dia Seorang Ahli Tetapi Dia Terus Lebih Lagi Mendalami Taurat Itu Bukan Hanya Sebatas Itu Tetapi Dia Justru Menjadi Satu Toko Yang Lebih Giat Menggali Dan Lebih Giat Melakukannya Dan Mengajarkan Ketetapan Dan Peraturan Peraturan Taurat Kepada Bangsa Israel Pada Saat Itu Jadi Dia Teliti Dia Lakukan Dan Dia Ajarkan Dia Terus Mengembangkan Kapasitas Hidupnya Kapasitas Hidup Dari Pada Hesla Dia Kembangkan Terus Menerus Jadi Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Pada Kesempatan Ini Kita Harus Meningkatkan Kapasitas Kita Dungu Ketika Kita Mengembangkan Kapasitas Yang Ada Pada Kita Maka Tuhan Akan Mempercayakan Talenta Atau Kepercayaan Yang Lebih Besar Kepada Kita Tuhan Memberikan Kesempatan Yang Lebih Besar Dalam Hidup Kita Untuk Kita Mendapatkan Satu Kepercayaan Yang Lebih Besar Dari Tuhan Maka Kita Harus Mengembangkan Kapasitas Hidup Kita Sekali Lagi Kapasitas Kemampuan Kita Skill Kita Dan Kapasitas Karakter Kita Harus Kita Kembangkan Terus Dari Satu Menjadi Dua Dua Menjadi Empat Empat Menjadi Delapan Inilah Yang Disebut Mengembangkan Kapasitas Kalau Itu Kita Lakukan Maka Tuhan Akan Mempercayakan Sesuatu Yang Lebih Besar Dalam Hidup Kita Baik Itu Dalam Pekerjaan Baik Itu Dalam Pelayanan Baik Itu Dari Semua Sisi Kehidupan Kita Dia Akan Mempercayakan Kepada Kita Satu Hal Yang Lebih Besarlah Pada Pada Kesempatan Ini Mari Saya Mengajak Kita Semua Mari Kita Terus Mengasah Dan Mengembangkan Kapasitas Hidup Kita Agar Apa Agar Kita Siap Menerima Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Dari Tuhan Kalau Kita Dipercayakan Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Maka Berkatnya Akan Semakin Besar Biarlah Ini Menjadi Satu Peranungan Bagi Kita Untuk Kita Terus Maju Di Dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin